Pemirsa Ula Sandiaga Uno melangkahi makam salah satu pendiri NU saat berjiarah di makam Kiai Haji Bisri Siansuri menuai protes warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa tersebut menuntut Sandiaga Uno untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdiyin. Ratusan warga Nahdiyin menggelar aksi unjuk rasa di bawah Tugur Ingin Contong, kota Jombang, Jawa Timur, Senin sore. Mereka mengecam ula Sandiaga Uno yang telah melangkahi makam salah satu pendiri NU, Almarhum Kiai Haji Bisri Siansuri saat berjiarah di pondok pesantren Denayar Jombang beberapa waktu lalu. Bagi pengunjuk rasa, Kiai Haji Bisri Siansuri adalah seorang ulama besar dan pendiri NU yang sangat dihormati oleh seluruh warga NU dan bangsa Indonesia. Namun saat melakukan ziarah di Jombang, Sandiaga Uno dengan seenaknya melangkahi makam tokoh karismatik yang dikenal sebagai ahli ilmu fikir tersebut. Pada tokoh tersebut untuk segera meminta maaf secara terbuka dan mengakui kesalahan bahwa pada saat berziarah telah mengindahkan tata keramat dan hadap sopan santun itu sendiri. Tak hanya warga biasa, turut serta dan berorasi dalam aksi tersebut adalah sekda Kabupaten Jombang, Jazuli. Di hadapan pengunjuk rasa, Jazuli mengaku mewakili pemerintah Kabupaten Jombang memprotes sikap Sandiaga Uno tersebut. Usai berunjuk rasa, ratusan warga NU itu kemudian melakukan long march menuju makam Kiai Haji Bisri Siansuri di pondok pesantren Denayar Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews melaporkan.